Jongkup BTS jadi akun Spotify tercepat di Korea, sukses lampaui 700 juta streaming. Bukan rahasia umum lagi, nama BTS sebagai grup K-pop terpopuler dan fenomenal sudah sangat dikenal hingga ke kancah global. BTS merupakan grup K-pop yang tercatat sering sekali membawa pulang berbagai prestasi dan nominasi, khususnya dalam ajang internasional. Seperti diketahui, saat ini ketujuh anggota BTS sedang beristirahat sementara sebagai grup dan sedang berfokus pada proyek solo mereka masing-masing. Meski begitu, nama BTS tetap bersinar karena mereka tidak hanya berprestasi sebagai grup saja, melainkan juga sebagai artis solo dengan album maupun single solo masing-masing anggota BTS. Melansir dari berbagai sumber, baru-baru ini World Music Awards atau WMA, yang disebut Billboard of Europe, menyoroti rekor baru yang dibuat oleh Jongkup BTS di Spotify, platform musik terbesar di dunia. WMA mengumumkan bahwa Jongkup BTS telah melampaui 700 juta streaming di akun Spotify-nya, dan telah mencapai tonggak sejarah 700 juta streaming untuk waktu terpendek di antara penyanyi Korea. Dengan pencapaian tersebut, Jongkup bahkan dipuji sebagai Spotify ikon, yang artinya menerangkan bahwa sang magne BTS merupakan solois K-pop pertama yang melewati batas 700 juta streaming di Spotify dalam satu tahun kalender. Akun Spotify Jongkup BTS menyertakan lagu bertajuk Dreamers untuk opening Piala Dunia Qatar 2022 yang dirilis pada 20 November 2022 lalu dengan lagu solonya yang bertajuk Stay A Live dan lagu kolaborasinya dengan Charlie Putt, Left and Right. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2022. Waktu standar Korea, lagu Dreamers dikabarkan telah melampaui 94.312.950 streaming, kemudian lagu Stay A Live 177.838.120 streaming, dan Left and Right melampaui 434.426.511 streaming. Sebagai informasi, akun Spotify Jongkup BTS yang pertama kali dibuka pada 11 Februari 2022 telah mencatat 100 juta streaming dalam 89 hari, 200 juta dalam 149 hari, 300 juta dalam 180 hari, 400 juta dalam 213 hari, 500 juta dalam 254 hari, dan 600 juta streaming dalam 288 hari. Kemudian pada 14 Desember 2022, akun Jongkup telah melampaui jumlah pendengar bulanan dengan total kumulatif sebesar 22.962 dan mencatat jumlah tertinggi kedua setelah BTS di antara semua penyanyi K-pop. Jongkup BTS sekali lagi telah membuktikan pengaruh dan popularitasnya yang tak tertandingi dengan menduduki puncak daftar artis solo K-pop yang paling banyak didengarkan di penyelesaian akhir tahun Spotify 2022 top K-pop artis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.